Intro Melalui advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi Bersama mitra kerjasama mengenai internalisasi pengasuhan balita Dalam rangka percepatan penurunan stunting kepada masyarakat Anggota Komisi 9 DPR RI Aliyah Mustika Ilham Memberi edukasi pentingnya makanan serta pola asuh bagi anak balita dan ibu hamil Dalam penanganan stunting Di salah satu hotel di Makassar Kamis 6 April 2023 Menurut Aliyah, saat ini pemerintah sedang gencar memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan Memulai pemenuhan kandungan gizi serta perilaku hidup sehat bagi balita, ibu hamil dan orang tua pasca persalinan Pada kesempatan ini saya bersama dengan mitra kerjasama dan konfisi sekalian Terus giat memberikan informasi edukasi dan komunikasi kepada masyarakat Sesuai para ibu-ibu hamil dan juga ibu-ibu yang memberi anak balita dan bandita Karena pentingnya mereka memperhatikan anak-anak bersimpul sehingga tidak masuk dalam kategori stunting Karena memang pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya menekan penerbangan stunting Sehingga anak-anak yang menjadi penerus bangsa ini akan terus sehat, semangat dan kendungan gizi yang mereka masuk adalah mencukupi Sehingga tidak menjadi kategori stunting Aliyah menyarankan bahwa ibu-ibu diwajibkan mengonsumsi telur tiap harinya Baik itu ibu hamil dan balita Di mana telur memiliki protein yang sangat tinggi dan juga termasuk makanan yang alami dan hewani Dalam kegiatan ini, anggota Komisi 9 DPRR ini juga membagikan makanan tambahan bagi balita dan makanan tambahan bagi ibu hamil Ical Syahrir, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan